Oke, di video kali ini gue cuma mau menambahkan beberapa statement gue yang akan naik di 3, 2, 1, close the door bersama Om Dad ya Kita ngobrol-ngobrol santai, sebelum ngobrol biasa, ngerokok dulu Ini video lagi viral dan gue mau kasih reaction, bukan reaction sih, gue mau kasih statement tentang video ini ya Jadi, kalau di, bukan karena masalah Korea, gue gak ada masalah sama Korea, gue gak ada masalah sama ras apapun Tapi, intunya video ini adalah gue sangat menentang rasis dalam bentuk apapun ya Mau bentuknya kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, kulit merah, kulit apapun itu pokoknya tentang ras ini gue gak setuju Dan di sini, kalau kalian mau melihat, belum lihat Ada satu YouTuber namanya Indah Asmi Giyanti, dia lagi Omegle atau apa video, iya Omeg, Omeg TV Di video kolan sama orang Korea, kita lihat ya dulu ya Dia bilang wajah nih, cewek jelek banget men, come on Oke, dia next I'm gonna upload that, I'm gonna upload it, I'm gonna show it to you, or else Yes You gonna upload it, Indah, and then I'll make the reaction, so I have a bigger, a bigger platform, a bigger subscriber, so mukanya akan banyak liat orang nih Oh, dia ketemu lagi, jadi awalnya dia video call, dia di Omeg TV, dan dia ketemu lagi, oke, kita lihat yang kedua Do you want to curse? Do you know that I record this conversation, so I can upload that you curse Indonesian people? Hmm, and you've said that Oh, okay, I don't care, you know Yeah, I don't care I still think that Korean people are more upper than the Indonesian people Oke, ini yang dilakuin sama orang ini tuh rasis ya, karena gak ada rasa apapun yang lebih tinggi dari rasa apapun Kita semua manusia tuh equal, semua manusia tuh sama, gak ada yang rasa lebih tinggi dari apapun gitu ya Apa ya, GDP artinya apa ya? Apa ya, GDP artinya apa ya? Gue gak tau ya, tapi cuma dibilang kita, ras kita tuh lebih tinggi, derajatnya dari kayak GDP, gue gak tau GDP apa kalo engkau bisa komen di bawah Ekonomi? Wow Ekonomi Oh, okay Everything Yeah, yeah You're gonna be so fucking famous in Indonesia I don't care, you know, I don't care, you know You just said it's okay to upload it though, okay, I will upload it and I will show you how Indonesian can... You're an Asian, what the fuck, it's racism You're just racism What, racism? You're the one that says that Korea is better than Indonesia, yo The first time you saw me, you just saw that, I'm Asian, I'm sorry, but you're also Asian, you know Yes, I'm Asian, so, but that's not the right thing you've said that Indonesian Ya, gue setuju banget sama nih, cewek sama si Indah ya Sama-sama orang Asia, bahkan tadi udah gue bilang berulang-ulang Tidak dibenarkan ya, memeninggikan derajat sebuah ras dan merendahkan derajat ras apapun ya Gak bener It's downgraded than Korea Like, who think that? You've said, I've recorded, I've recorded our conversation Okay, you've recorded this, I don't care Oh yes, you don't care, so, I will upload it to YouTube, so, if Indonesian people will know You're gonna be so fucking famous in Indonesia, you dumbass I'm so scared, you're gonna upload it to YouTube, man I'm so scared I'm not fucking scared Okay, I'm... Kenapa nih si cowok gini-gini mau lanjing, horor dengnya lo ketutup, Bangsat I'm gonna upload it, you're just giving me a proof to upload this shit to YouTube That was crazy Hey, Bangsat, iklan Okay Okay Jadi Di lu... gini ya Masalah ini kan gak apa ya Masalah rasism ini kan udah sangat sering terjadi ya Cuman, kenapa ya? Kenapa di tengah-tengah masalah seperti ini tuh Gue gak ada masalah sama orang Korea Gue punya temen-temen orang Korea juga Ada Han Yura, ada temen-temen Korea lainnya Ada J Park dan yang lainnya gitu Yang gue kenal, yang kita udah DM-an Dan masalah... Oke, sekarang kita back to topic Back to rasism Dibilang rasanya lebih tinggi daripada orang Indonesia gitu Sebenernya di tengah-tengah orang, banyak fans K-pop Iya ya Gue fans K-pop Udah gue jelasin di podcast update Gue juga ngefans sama budaya Korea gitu ya Cuman gue masih sewajarnya gitu Ini kepala masih dipake Gak kayak K-popers lain yang otaknya micin Bahkan gue ngeliat di Instagram story gue di tag Presiden kita Pak Jokowi di compare dengan lebih kayak personal BTS Gak ada urusannya bodo amat mau BTS lebih kayak kayak gitu loh Tapi kenapa sih pemujaan yang berlebihan ini tuh terlalu... Apa ya? Udah di luar batas gitu Coba kita liat ya bentar Kayak ini lagi rame di Instagram dan di Twitter kalo... Banyak juga kita yang berjiwa nasionalis tuh Ya harus bangga juga sama... Sama apa yang Indonesia culture punya gitu Kenapa harus... Semuanya harus... Semuanya harus... Korea-Korea gitu Sejak kapan videoclub gue baru maluin negara gila Dan mereka ini nih biasanya yang menghina tuh pake... Gak pake account asli gitu Pake account fake Aku ucap sorry ya Aku tak punya pelindung dibacotin bocil Korea Tak masalah engkau ngefans Asal kau tidak fanatik Terlalu ngefans yang gak make sense Ingat dunia fanatik Sedikit setuju kalo ide dibilang plagiat Tapi editing gitu butuh temlagak juga niat Aku ucap... Sebenernya udah ngefans Aku ucap... Aku ucap... Aku ucap... Aku ucap... Aku... Aku ucap... Aku ucap... Oke, gue balik ke topik terakhirnya Statement gue, jadi setelah ngeliat video itu Gue... Jujur gue kecewa, gue marah Jadi gue bikin video seperti ini Pesannya adalah Tidak ada... Gue ulang sekali lagi ya Pesan adalah tidak ada rasa apapun yang lebih tinggi dari rasa apapun Tidak ada kulit yang lebih berwarna hitam dan berwarna putih itu lebih bagus dari warna yang lain Semuanya sama di mata manusia dan di mata Tuhan harusnya semuanya sama Di mata Tuhan sama di mata manusia juga harusnya semuanya sama Tidak ada rasism dan video tadi gue bantu si Indah Karena gue punya subscriber lebih banyak untuk naikin supaya wajah orang itu terkenal Siapa tau video ini bisa ditonton sama temen-temennya di Korea Dan bisa ngingetin dia secara baik-baik ya Tidak dibully Tapi kalau mau dibully serang aja mani orang anjing Benerin poni mulu ya Udah sih gitu aja gak usah lama-lama Video singkat aja Untuk ngebantu nyundul videonya si Indah Indah I respect you Thank you for make that video That's it